Ada yang menarik dari balik gegap gempita musim pemilu, warga Kejauhan Putih, Tambak Surabaya memanfaatkan limbah atau sisa dari alat peragak kampanye menjadi sebuah tas yang ramah lingkungan. Tas ramah lingkungan ini pemirsa akan dibagikan secara gratis untuk mendukung pengurangan sampah plastik. Ada yang menarik dari gegap gempita musim pemilu. Ibu-ibu lansia, warga Kejauhan Putih, Tambak Surabaya menyiasati banyaknya tumpukan limbah atau sisa dari alat peragak kampanye atau APK dan mengolahnya menjadi sebuah tas ramah lingkungan. Proses produksi dari tas ramah lingkungan ini dilakukan suadaya oleh belasan ibu-ibu lansia yang tergabung dalam posyandu lansia Uswatun Hasanah. Pembuatan tas dari limbah APK ini sebagai salah satu contoh dalam mendukung pengurangan sampah plastik. Proses pembuatan tas cincin APK ramah lingkungan ini tidak rumit karena hanya memerlukan gunting dan lem saja. Selain itu, waktu yang dibutuhkan juga tidak lama, yakni hanya sekitar 5 menit saja untuk membuat satu tas. Hingga sekarang sudah ada ratusan APK yang dibuat menjadi tas, mulai dari yang memiliki gambar paslon Capres-Cawapres, Caleg hingga Parpo. Kita bikin tas untuk belanja, untuk bermacam-macam ya. Keperluan, tasnya dari berbagai ukuran. Jadi nanti agendanya selain bikin tas, kita juga bikin yang lainnya. Untuk tempat tanaman, bikin semacam kayak bolibek. Ini bahan dasarnya dari alat pelaga kampanye, banner-banner. Yang sudah tidak dipakai ya? Yang sudah tidak dipakai, yang baru diri kesih. Tasnya ini nantinya kita bagikan ke masyarakat, masyarakat sekitar sini. Nanti ya, terutama khususnya, lalu masyarakat sekitar. Tas-tas ramah lingkungan yang cantik dan unik tersebut siap dan dibagikan secara gratis kepada ibu-ibu rumah tangga di kawasan Kejauan Putih, Tambak, Surabaya untuk digunakan berbelanja di pasar maupun minimarket. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sandi Irwanto, TV One, mengabarkan.